Jika kamu membangun menara sangat tinggi dan menarik, kamu mengambil banyak tanaman di dalamnya dan tidak pernah menanamnya kembali, maka menara itu akan jatuh sebetulnya. Oleh karena itu kesadaran mereka yang kebetulan tadi disebut sudah makan siang tadi, dan kesadaran para elit politik juga untuk apa yang disebut menghidupkan masyarakat kelas bawah untuk tubuh bersama, menurut saya menjadi tema penting dari film ini. Dan ini saatnya lah kita bersama-sama melakukan hal itu. Jadi keselitanya adalah bagaimana menghidupkan suasana kontras tapi dalam hubungan yang penuh kemanusiaan. Itu yang paling penting dalam film ini tanpa menjadi sesuatu yang sangat stereotip gitu antara yang kaya dan miskin. Karena keduanya adalah punya sifat kemanusiaan masing-masing yang bisa dihubungkan dengan baik. Bagaimana seluruh pemain-pemain itu ditempatkan pada tempat yang tepat dan kemudian saling menghidupi satu yang lain. Seperti taman aja, ada pohon yang memang menjadi utamanya, ada pohon pelindungnya, ada pohon lain-lainnya yang ekosistemnya harus tepat. Jadi kalau kita memilih pemain, keseluruh pemain disini pasti mereka saling menghidupi. Tapi kalau kita kemudian ada pemain yang utama, memang kita tempat utama, pemain peran pembantu kita pemain. Tapi ketiga, kalau Anda lihat film-film saya, rata-rata tidak ada yang apa yang disebut disepelekan dan menjadi assemble yang bagus. Film yang bagus adalah sebuah assemble permainan atau orkestra permainan yang bagus itu sendiri. Cukup berkepatan ya, ada semacam harapan bersama tentang masa depan negeri ini, tentang kita bersama-sama bisa apa yang menurut kita sebut sebagai berbagi untuk menemukan bersama. Antara kelompok etnis, kelompok agama, kelompok sosial tidak ada masalah sama sekali. Dan menurut saya, kemudian negeri ini sangat tergantung kesadaran kita. Ya tadi, kalau kita sudah makan siang, kita sudah mengambil banyak, kita harus menanam banyak. Dan kalau itu terjadi, saya yakin gerak negeri ini bersama akan ke depan. Dan film ini, perbedaan dengan film saya yang lain, misalkan sekarang film saya yang di 24 hari di Melbourne Art Center, film Bisu dengan orkestra Melbourne Art Center, lebih pada perkara estetik seni. Kalau ini memang lebih pada apa yang disebut kesadaran sosial bersama, untuk tumbuh bersama. Dan moga-moga film ini menjadi memiliki apa yang gudaya gerak untuk kita bersama, untuk mengatasi masalah-masalah kita.